Intro Halo, thanks for clicking this video kembali lagi di post saya T Channel kali ini kita membahas bagaimana cara menginstall bootstrap di komputer ataupun di laptop bootstrap ini sebetulnya sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya ya tentang membuat website menggunakan bootstrap tentang membuat komponen lainnya juga seperti modal atau pop up kemudian membuat image responsif dan yang lainnya cuma disini sedikit telat aja sih video ini karena ada yang bertanya juga cara install bootstrap itu seperti apa mungkin yang baru mau mulai gitu ya bisa ikuti video ini jadi saat ini ada beberapa jenis ada beberapa versi bootstrap yang bisa kita gunakan bisa dikunjungi aja langsung bootstrapnya atau klik link di bawah langsung kunjungi aja disini di getbootstrap.com untuk saat ini karena versi 4 yang terbaru jadi kita bisa lihat disini ada versi 4.1 kita langsung dialihkan ke versi 4 nya nah untuk mengganti versi nya jadi disini caranya sih gak berbeda jauh ya sama aja jadi kita harus download kemudian kita install gitu kan kita pakai file nya nah disini kalian bisa pilih dulu versi yang mau digunakan karena yang terbaru saat video ini direkam adalah 4.1.x sekian ya ini yang latest yang terbaru atau mau ganti versi juga boleh misalkan versi 3 kalau di video-video sebelumnya kita pernah jelaskan juga tentang versi 3 ya yang kita gunakan itu bootstrap 3 atau mau gunakan bootstrap 2 bisa langsung aja ganti tadi disini oke tapi disini karena yang terbarunya adalah versi 4.1 jadi kita akan membahas yang ini aja saya akan memberikan contohnya yang ini kemudian klik download aja karena ketika memilih versi 3 tadi sorry kita balik lagi ada download bootstrap oke jadi langsung di klik aja nanti tombol download nya kalau misalnya di versi 4.1 disini ada ini download ya atau mau ke documentation juga sama aja kita klik nanti akan diarikan ke documentation dari 4.1 nah disini ada 2 pilihan mau gunakan yang compiled CSS dan JS atau search files nya dari download search ataupun download si compiled CSS dan JS nya tetapi saya bisa gunakan yang ini yang download ini jadi saya akan gunakan yang ini kalian bisa download yang ini juga gak jadi masalah kita klik download kemudian tunggu proses download nya sampai selesai gak lama ya disini cuma berapa KB aja nah setelah download nya selesai bisa dikunjungi aja foldernya atau filenya kemudian dibuka nah ini yang tadi ya setelah di download kemudian di ekstrak maka akan muncul file JS dan CSS untuk versi saat ini mungkin nanti untuk versi yang lain akan ada perbedaan jadi harap maklum aja yang penting nanti akan ada JS dan CSS nya karena tadi saya pilih yang compile CSS dan JS nah setelah itu selesai kita langsung bisa gunakan untuk membuat website menggunakan bootstrap ya misalnya ini yang kita buat di video sebelumnya menggunakan bootstrap tapi ini menggunakan bootstrap versi 3 oke jadi sebetulnya sama aja cuma ada beberapa perbedaan antara bootstrap 3 dan 4 jadi kalian kalau mau tau perbedaan bootstrap 3 dan versi 4 bisa klik link di bawah juga nanti akan saya cantumkan disitu bisa baca-baca dulu sebagai referensi kalau mau tau perbedaannya nah setelah itu yaudah tinggal digunakan aja ini salah satu contohnya untuk yang bootstrap 3 seperti ini untuk yang bootstrap 4 pun kalian tinggal panggil aja tadi file yang sudah yang sudah berhasil di download seperti JS nya kemudian CSS nya dan kalau mau tau lebih lanjut tentang membuat website menggunakan bootstrap bisa klik link di bawah juga karena kita sudah pernah bahas lebih jauh ya tentang membuat website menggunakan bootstrap oke sekian aja videonya tentang cara install bootstrap mau versi 4 ataupun versi 3 ataupun versi 2 nya atau mungkin nanti versi yang lainnya gak akan beda jauh cuma tadi kita contohkan yang versi 4 nya oke gitu aja jangan lupa di like share dan thanks for watching